Halo Halo assalamualaikum selamat pagi sahabat mama nani ketemu kembali dapur mama nani pagi ini teman-teman saya mau bikin makanan favorit buat keluarga nah ini adalah pokcoy ya teman-teman pokcoy ini nanti saya akan bikin tumis jadi dia benar-benar masih bergisi kenapa karena ini adalah favorit banget di keluarga aku ya teman-teman jadi kalau pagi-pagi seperti ini terkadang saya suka banget bikin ini yang faktis nah bumbunya apa aja hasilnya seperti apa simak video ini sampai selesai teman-teman ingat jangan di skip ya simak sampai selesai bahan-bahannya ini adalah daun pokcoy ya teman-teman seperti teman-teman tahu ini adalah daun pokcoy yang sudah sama potong biar dan cuci dengan bersih ini ada bawang putih disini saya hanya menggunakan dua siung bawang putih dua siung bawang putih dan bawang bombay secukupnya jadi kalau bawang bombay ini nanti sesuai selera teman-teman ya mau pakai boleh boleh enggak pakai juga enggak apa-apa ini ada sedikit penyedap rasa boleh pakai boleh enggak ada sahur-sahur tiram kerem jadi itu bahannya nah pokcoy ini salah satu makanan favorit saya dan keluarga sih teman-teman kalau tahu maka akan tumis dulu ya bawang putihnya teman-teman kita akan teman-teman bawang putih dan bawang bombay yang udah kita cari dulu teman-teman bawang putih itu sudah naik buat bahan-teman kita akan melaburkan air masuk akasam ke dalamian kita akan melaburkan air selamat menikmati 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 jahe, nanti untuk lengkapnya saya kasih di deskripsi teman-teman untuk ayamnya ini tadi kita pakai 2 ekor ayam ya, 2 ekor ayam untuk penyedapnya ini ada gula merah sama kecap manis kita ulek dulu bumbunya ya teman-teman ini sudah menarik ini semua masukkan diukkang diukkang hai hai selamat menikmati 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 2 ekor jadi sampai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati maka ini selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati undang-undang belum meresap dan belum berkurang kuahnya dia berkurang teman-temannya nah ini dia teman-teman udah mendidih ayamnya pun juga udah mulai matang sebenarnya teman-temannya tapi biar meresap lah rumuhnya udah nanti sudah ingin makan aromanya udah tercium yang menggugah selera tuh udah menggugah selera jadi rasanya itu ada pedesnya ada manisnya coba api aduh masih udah matang ayam belum belum saya udah matang sih cuman belum biar agak ini Mbak ya biar agak meresap gitu ya iya kuahnya nanti biar meresap ini dia temen-temen ayam rita-ritanya udah matang jadi ini udah matang udah siap diangkat ya temen-temen nih bumbunya udah menyusut udah meresap sebentar lagi kita angkat kita mau makan karena ini ayamnya dua kilo temen-temen jadi kalau pakai wadah kayaknya nggak muat deh jadi ini nanti ini kita mau masukkan ke sini ini wadahnya biar full warnanya berubah udah cantik Oke matiin kompornya kamu angkat temen-temen kita mau makan ini bareng makannya juga banget memang aku mau makan udah nggak sabar nih udah pengen ngambil nasi habisnya kita akan lihat ya habis berapa banyak nanti kita mau makan ini ayam rica-rica terendolita enak banget nih tuh lihat bumbunya ayam meresap jadi malam ini kita masak dua ekor ayam rica-rica tinggal ditambahin pakai ini pakai nasi hangat-hangat iya tuh kalau ada kerupuk tambah kerupuk makan barang wengak pernah nih jos terendol-endolita ayam rica-rica jadi bumbunya tuh bener-bener meresap nah teman-teman bisa lihat di sini nih dagingnya itu sampai empu banget tadi kita makan masaknya ya sekarang kita mau makan dulu ya teman-teman ada senang banget kali ini malam ini mereka pada lahat teman-teman akan melambah Alhamdulillah ya senangnya kita mau lagi murium terimakasih sudah menonton video ini sampai selesai mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa di subscribe ya teman-teman like share dan komen-komen sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum ya 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 Terima kasih.